Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahepurnam atau Ahok mengatakan tidak tepat jika petahana harus mundur untuk ikut pilkada nanti. Pernyataan Ahok ini menanggapi sejumlah usulan dari anggota Komisi 2 DPR termasuk dari PD Perjuangan yang menginginkan agar petahana mundur dari jabatannya saat akan mengikuti pilkada, sama seperti anggota DPR, DPD, dan DPRD. Ahok menilai jika harus mundur, petahana tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai pemimpin yang disumpah bekerja selama 5 tahun. Ahok juga mendukung keputusan yang meminta anggota DPR untuk mundur jika memang ingin bertarung dalam pilkada nanti. Tidak juga lah, mana yang nguntungin sih. Kalau nguntungin orang milik saya 50 persen plus satu baru nguntungin. Kan kalau itu berkurang ya? Ya Tantaui kan gak pahitin lagi? Ah enggak juga, kalau yang berani kan maju. Saya dulu maju bupati ke gubernur, harus berhenti, saya berhenti. Waktu saya bupati, berhenti. Saya waktu mau putuskan ikut Pak Jokowi, diancam pecat partai, aku juga berhenti aja. Ya tergantung ada panggilannya, ada berani kemana atau enggak. Iya kan? Masih terkait dengan sosok Ahok, Polda Metro Jaya menyita kendaraan milik musisi Ahmad Dhani yang akan digunakan untuk berunjuk rasa di depan gedung KPK. Polisi juga menangkap delapan orang yang diketahui sebagai anak buah Ahmad Dhani. Rencana unjuk rasa Ahmad Dhani bertemakan tangkap Ahok di depan gedung KPK digagalkan polisi. Polisi menyita truk trailer, mobil box, dan juga jenset yang akan digunakan untuk konser. Polisi juga menangkap delapan orang yang diketahui anak buah Ahmad Dhani. Ahmad Dhani yang mendatangi Polda Metro Jaya mempertanyakan penangkapan delapan anak buah dan juga penyitaan kendaraan miliknya. Jadi kalau disini ditahan, ini melanggar pasal apa? Ya kan? Kalau ini ditahan harus ada jelasin melanggar pasal apa? Ya kan? Terus anak buah saya ditahan, diintegrasi BAP atau apa? Integrasinya apa? Resmi atau tidak? Dari Bogor, Jawa Barat, saudara, keributan sempat terjadi antara petugas dengan anggota Ormas yang tidak mau markas mereka dibongkar.